Halo assalamualaikum bunda aku semuanya nih hari ini hari aku cuci mencuci lagi ya teman-teman semuanya di video yang kemarin-kemarin kita kan aku cuma ngasih tutorial-tutorial yang melalui YouTube entah itu bantuan sosial lancada atau apapun itu nah hari ini kebetulan namanya emak-emak gak bakalan jauh dari cuci mencuci ya dan hari ini jadwalnya aku cuci mencuci kenapa mukaku gak nongol hari ini aku bener-bener bangun tidur suara aku bangun tidur aduh masih acak-acakan banget pokoknya tapi walaupun bangun tidur aku masih tetap setia sama kalian semua aku pengen ngasih tip buat kalian semua untuk yang lagi mau cuci mencuci ini ini aku udah seperti ini tinggal proses yang sedikit lagi tinggal mau ngegiling ya Nah jadi di video kali ini aku akan memberikan tips buat man semuanya ini udah aku masukin semuanya bajunya airnya juga udah terus apa namanya sabunnya deterjunnya juga udah masuk nah terus apa lagi sih man tipsnya nah di video kali ini eit jangan lupa buat kalian semua yang baru mampir di channel aku yang baru menemukan channel aku makasih ya kalian udah datang di channel aku dan jangan lupa juga support dan dukungan dari kalian buat aku biar akunya lebih bersemangat lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi buat kalian ya ya pokoknya lebih bersemangat lagi deh dalam berkreativitas dalam bikin video ya teman-teman yang pastinya mudah-mudahan bermanfaat ada informasi dari aku gitu ya mam ya di video kali ini aku akan memberikan tips nih ya ini udah ada aduh jadi merek ya nggak apa-apa sih ya ini bukan iklan tapi ini dia pokoknya ini di video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana mencuci biasanya namanya kita kadang buka apa ya mam Oh ya seperti aku bilang jangan lupa like subscribe and comment buat kalian yang baru mampir di channel aku dan yang pastinya aku berterima kasih banyak untuk kalian yang udah selesai di channel aku yang udah mencoba dan yang pastinya jangan lupa nih di-share ya semua video aku ke semua akun media sosial yang kalian punya nih langsung lanjut ini adalah tisu antiseptik aku pakai tisu yang antiseptik ini temen-temen ya ini mereknya boleh apa saja terserah kalian ini aku beli yang eceran karena emang persediaan dirimu udah abis jadi aku beli yang eceran aja yang gampang gitu di warung ini ini apa ya usahain kalo bisa sih emang yang antiseptik kalo nggak ada misalnya yang ada aromanya sih sebenernya nggak apa-apa nanti itu bisa dibantu dengan puangi ya tapi ini kenapa pakai ini aku akan memberi pakai aku ini mau mencucinya menambahkan tisu basah teman-teman kenapa pakai tisu basah ini tips buat mam semuanya untuk yang punya anak-anak kecil yang biasanya senang bermain-main dengan misalnya dengan hewan peliharaan misalnya kucing kayak gitu pasti di bajunya itu ada bulu-bulunya banyak bulu-bulunya seperti itu memang atau kadang kita juga rambut ya mam namanya kadang kalo udah di usia seperti ini di usia ibu-ibu itu bener nggak sih cenderung rambut kita itu lebih sering kontok nah untuk mengatasinya untuk mengatasinya sih ya kayaknya ini airnya udah cukup ya untuk mengatasinya kalo aku itu mam untuk mengatasinya kalo aku pribadi menambahkan tisu basah tisu basah ke dalam cucian kita sebelum digiling jadi nanti dia akan keputar tapi untuk pemakaian tisu basahnya ini mam nggak boleh lebih dari tiga ya paling satu aja satu aja itu aku udah cukup banget gitu satu atau dua lah gitu tergantung cuciannya kalo kira-kira emang dirasa wah aku abis main ya mas ini terlihat bulu-bulunya karena untuk menyebutin satu-satu kan nggak mungkinnya susah nah masukin lah cemplungin tisu basahnya itu itu diinget ya mam tisu basah bukan tisu apalagi sampai tisu apa namanya tisu kertas kalau tisu kertas kan tipis malah bukannya bersih malah nanti dia malah jadi mengkotori gitu ini tisu basah dan pastikan tisu basahnya itu yang apa ya yang agak tebel lah gitu jangan sampai yang tipis banget sampai maksudnya nanti sampai dia bisa kerobek gitu terus dia pastikan ya pokoknya dipastikan aja tisunya itu nggak nggak mudah robek pokoknya jadi kalo misalnya dia nggak mudah robek nanti ketika selesai mencuci dia masih dalam keadaan utuh seperti ini ya mam ini aku yang antiseptik kenapa yang antiseptik jadi dia nggak ada aroma kalo antiseptik ya mam jadi tidak mengganggu nanti ke baju kalo misalnya nggak ada yang antiseptik yang ini cemplungin aja seperti ini kalo ada aromanya itu nggak apa-apa nanti kita bisa akalin kalo ada aromanya nanti maksudnya kan si aromanya mungkin bisa kesampel ke baju gitu kalo misalnya mam gak suka ya itu bisa ditambahin ke wangi nah caranya seperti ini cemplungin aja satu tisu basah ini terus kita akan proses selanjutnya sama aja jadi nanti itu si bulu-bulu yang ada di baju yang mungkin ada di handuk atau selimut rambut-rambut nanti dia akan masuk kesini nanti dia akan terserap kesini gitu ya mam kalo kita nyebutin satu persatu kan nggak mungkin ya mam ini tips dari aku pokoknya apalagi yang punya anak kecil atau yang seneng juga sama hewan peliharaan nggak harus selalu punya anak kecil pokoknya buat kalian semua yang merasakan yang mungkin terus misalnya merasa rambutnya itu sering rontok jadinya kan terkadang pada baju jatoh di apa namanya di baju gitu seperti itu jadi ini dia fungsinya untuk pokoknya si bulu-bulu itu nanti akan menempel ke tisu jadi coba kita lihat aja ya langsung kita colokin aja aku masukin ke saklar apa namanya saklar pencucian aku tutupin sebentar nah kita ke proses selanjutnya biarkan si tisu basah nanti kita ikut tergiling gitu ikut tergiling ke bawah-bawah sampai nanti kan pasti keputar-putar ya mam gitu nanti pasti keputar-putar si tisu basahnya ke aduk-aduk sama baju-baju kita gitu biarkan aja nanti kita lihat hasilnya setelah proses penggilingan ini selesai oke teman-teman kalian jangan lupa seperti yang aku bilang nih dan entah dimana ya situs ini ya itu tuh jangan lupa juga pokoknya dari aku buat kalian semuanya jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya jangan lupa like, share, dan komen juga pokoknya buat kalian kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan ada sesuatu yang ingin ditambahkan ataupun ada saran, kritik silahkan kalian tuliskan di kolom komentar nanti insya Allah akan aku bales setiap komentar kalian ataupun boleh juga kalau misalnya kalian merasa pengen dibikin video tentang ini boleh insya Allah dan kalau seandainya bisa ada kesempatan insya Allah akan aku pertimbangkan gitu ya teman-teman oke kita tunggu dulu prosesnya selesai karena aku ini ngambil di 15 menit oke teman-teman tungguin ya nah teman-teman ini dia tadi proses pencuciannya udah selesai kita coba cari tisunya berada dimana aku mau cari dulu letak tisunya ada dimana karena mungkin dia keputar-putar jadi kita gak tau letak si tisunya berada dimana di tengah di bawah ataupun di karena di atas aku tadi tidak menemukan jadi kemungkinan kalau gak di tengah ya di atas eh di tengah di atas kalau gak di tengah berarti di bawah ya teman-teman kita lihat hasilnya bagaimana setelah kita temukan tisunya kita cari cari mencari tisu kita nyari dulu tuh gak ada tisu ya di pagi di bawah ya kita sabar dulu ya teman-teman kita sabar dulu menunggu sabar dulu dimana dimana apa jangan-jangan tidak ketemu aduh dimana kalau tidak ketemu teman-teman jangan-jangan ketemu ya hmm sampai si jauh ini belum nampak belum nampak belum nampak oh ternyata ini nih kita lihat ada apa hasilnya ini hasilnya ada ada rambut rambut seperti itu ya tuh teman-teman teman-teman misalnya sendiri mungkin ini rambut aku sih yang sering rontok karena yang rambut panjang di rumah cuma cuman emangnya aja ya pokoknya tuh teman-teman bisa lihat sendiri di dalamnya ada kalau kayak gini rambut kita bisa lihat coba iya iya tuh lihat tuh yang lebih terang nah di dalamnya si rambutnya ada yang hitam-hitamnya nih apa tau tuh hmm sama rambut gini ya teman-teman jadi mudah-mudahan informasi ini tips dari aku ini juga bermanfaat buat mom semuanya dan mom semuanya boleh silahkan mencoba mencoba apa ya mencoba eksperimen seperti aku ini kalau misalnya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya yang ya mungkin yang seperti aku yang rambutnya sering rontok atau yang punya banyak kawan keluargaan seperti kucing dan lainnya yang berbulu-bulu mudah-mudahan karena kita tidak mungkin mencabuti satu persatu kita juga tidak tahu kadang kaya rambut letaknya di sebelah mana gitu mudah-mudahan informasi dan tips dari aku ini bermanfaat buat kalian semuanya buat mom semuanya dan jangan lupa juga support dan dukungannya dengan cara like subscribe and comment pokoknya buat kalian yang udah selalu setia di channel aku makasih hiturnuhmu dan buat kalian yang baru mampir terima kasih juga ya dan jangan lupa juga pokoknya yang paling penting di share semua informasi dari aku ini biar bermanfaat buat teman-teman kita yang mungkin belum paham tentang informasi seperti ini dan mungkin ada yang mereka yang membutuhkan informasi ini oke untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu see you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys 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 guys